Berkatuh, jumpa lagi di channel saya terkait membahas tentang membuat website dengan VAS, MySQL, dan React.js Terakhir kita sudah sampai menampilkan data dengan metode GET untuk menampilkan data dosen Jadi kalau teman-teman lihat kemarin, kalau kita buka di localhost 5000, garis miring dosen, kita bisa melihat ada 3 Ada 3 dosen dengan data ID, nama, NID, dan PON Nah, agar teman-teman tidak ada kendala ke depannya, pastikan sampai P kalian sudah dijalankan dengan meriksa di sini MySQL database-nya sudah running dan Apache web server-nya juga running Kalau ini tidak running MySQL-nya, maka data ini tidak muncul Jadi si VAS ini tidak bisa mengambil data Nah, untuk hari ini kita akan mengambil data, data detail dari salah satu dosen Misalnya, dengan ID 1 ini, misalnya Ibu Dewi ini ya Dia akan masuk pada salah satu sebuah tampilan seperti ini Nah, ID Dewi nanti muncul juga nih mahasiswa-mahasiswa bimbingannya Jadi, dosen dan mahasiswa yang dia bimbing gitu ya Nah, untuk pertama kali kita harus melakukan input data ya Di phpmyadmin, ya Jadi, kemarin kita INV-nya, kita cek belajar flashdb Database-nya, kita buka yang belajar flashdb Ya, belajar flashdb Ini, belajar flashdb Kita buka yang mahasiswa, kita input Dengan cara melakukan insert data ya Dengan insert data, misalnya kita tambahkan Dua atau tiga mahasiswa ya Misalnya, dengan name ini Namanya misalnya ini ya Misalnya ini bebas saja Misalnya, jalan raya pengebatan nomor tiga gitu ya Lalu, dosen pertamanya satu Dan dosen keduanya adalah kedua gitu ya Lalu, kita tambahkan juga untuk yang ini Misalnya, kita tambahkan Andi misalnya ya Ini, lalu alamatnya juga ada Misalnya, nah ya Pates gitu ya Nomor lima Lalu, dosen satunya ini Dan dosen ininya dua ya Jadi, kalau tadi dosen pertama satu dan dua Ini dosen ke satu dan ininya dua dan tiga gitu ya Lalu, saya tambahkan satu lagi ya Si mahasiswanya Misalnya, satu, sembilan, delapan Ini misalnya bebas saja Misalnya, Alvin Nah, terus fontnya misalnya bebas Gini ya Lalu, raya apa ya misalnya Atas juga ya Tapi ini nomor lima Lalu, ini dosen satu dan ini dosen ketiga ya Jadi, kita udah random Dua, tiga, satu, dua Satu, tiga ya Tambah satu lagi mungkin ya Ada empat mahasiswa di sini Misalnya, name-nya ini Lalu, misalnya ini ya Kita tambahkan juga nomor fontnya Lalu, ayah Nomor enam ya Nomor enam di sini Lalu, kita tambahkan dua dan satu ya Oke, saya tambahkan Saya go saja Jadi, kita telah punya Empat mahasiswa Dengan masing-masing dosen pembimbingnya Ya, ada yang ID satu Sampai empat Ini punya dosen pembimbing satu Dan dosen pembimbing dua Oke, sekarang kita akan buat sebuah Tampilan ya Tampilan untuk menampilkan detail Data dosen berdasarkan ID-nya Jadi, yang pertama kita harus siapkan adalah Kita buka dulu di dosen kontrolernya Jadi, kita akan buat sebuah function Function untuk menampilkan data detail Jadi, kita bikin dulu ya Misalnya, detail aja Detail yang diambil adalah ID-nya misalnya Jadi, dengan parameter ID Misalnya, dosen Dewi Misalnya itu Kita bisa menampilkan detailnya Desire ID-nya Sebagai contoh ini Ya Oke Lalu, setelah kita bikin functionnya Kita bisa, biasa Pakai try and change ya Kita try dulu ya Jadi, kita tompong dulu Data dosen sama dengan Dosen Dosen Dot Query Ya, query Nah, ini Karena kita akan menampilkan detail Berarti kita akan harus filter nih Where-nya ya Where berdasarkan ID-nya ya Jadi, kita bikin filter Filter by Filter by apa? ID ya ID-nya sama dengan ID Gini Nah, kemudian kita tampilkan first-nya Gini, first ya First ya Kemudian, setelah kita punya data dosen Kita juga akan menampilkan mahasiswa Ya, menampilkan mahasiswa berdasarkan dosennya Ya, sebagai contoh Kalau kita cek Gini ya Ya, jadi kita akan tampilkan mahasiswa berdasarkan ID dosen 1 dan dosen 2-nya apa Gitu ya Nanti ada filter Misalnya, ketika dosen 1 dan dosennya Dosen 1 dan dosen 2-nya 1 Ya, misalnya Jadi, nanti akan muncul mahasiswanya Oke, sebagai contoh ini Jadi, si nama mahasiswa Dewi, Erwin dan Tri ini Dia adalah dosen pembimbingnya adalah ini ya Ya, yang punya IDN 2011-02-0-2-35 Jadi, itu Oke, sebagai contoh ini Ya, jadi kalau kita buat seleksi Kita akan aplikasikan where ya Misalnya, kita pakai SQL Nah, di sini where dosen Nah, where dosen 1 sama dengan 1 Atau, atau itu pakai or ya R dosen 2 sama dengan 1 Ini, kalau di meskir kita go gitu Nah, nanti muncul nih Jadi, ada mahasiswa yang memang Dosen 1 ataupun dosen 2-nya adalah Yang berinisial 1 di sini Ya, yaitu Dewi Mardalia misalnya Nah, gitu ya Jadi, kita akan tampilkan itu Jadi, kalau di SQL CMI Caranya adalah Kita tampung dulu mahasiswa ya Mahasiswa Dia adalah mahasiswa Nah, ini karena belum ada Jadi, kita import dulu ya Jadi, belum ada modelnya Jadi, model.mahasiswa Kita import mahasiswanya ya Lagi kita import Nah, kita baru bisa nih Mahasiswa.query Nah, karena kita filternya pakai where Or ya Filter saja Gini, filter dalam kurung Nah, ini baru kita Mahasiswa.dosen1 Ya, dosen1 sama dengan ID Ya, berdasarkan ID-nya Atau Nah, karena kita pakai atau Ya, berarti pakai ini Kalau di SQL CMI ya Kemudian Mahasiswa.dosen2 Jadi, dosen2-nya sama dengan ID juga ya Jadi, ini pakai or Ini implementasi dari Dari ini ya SQL Select bintang from Tabel dosen Dimana ID Ya, dimana Sorry, ini terakhir Nah, yang ini ya Yang where ya Yang where Dosen1 ya Sama dengan 1 Or Dosen2 sama dengan 1 Nah, gini Ini pakai where Dan terus ada or-nya Jadi, kita tampilkan mahasiswa Dimana dosen1-nya Atau dosen2-nya itu 1 ya Dengan Dengan ID dosen1 gitu Nah, sudah Kita sudah pakai ini ya Lalu kita Buat sebuah kondisional Jika Data dosennya kosong ya Data dosennya 0 gitu Tidak ada data gitu Di tabel MySQL kita Jadi, kita return aja Return Kita buat pakai Response yang Bad request ya Response Dot Bad request Kita Tambilkan array kosong Lalu, pesannya adalah Kosong gitu ya Tidak ada data Atau tidak ada data aja Tidak ada Data 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 dosen Gini Ya, sudah Kita sudah bikin Buat kondisionalnya Lalu, kita akan Tampilkan data mahasiswa Sebut kita format Dulu nih Format Dengan Bentuk format mahasiswa Ya, seperti kita nge-format ini Format ini Jadi, kita akan looping Dia masukkan ke dalam array Ya, jadi mahasiswa-mahasiswanya Dia karena Satu dosen bisa Bisa Memimpin beberapa mahasiswa Jadi, dosen A Itu bisa memiliki tiga Jadi, kita looping Sehingga aranya Akan masuk Append value-nya ya Satu, dua, tiga Misalnya Karena dia punya Tiga mahasiswa Jadi, kita akan buat Tampung dulu ya Dia, kita buat format dulu Format 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 apa? Format mahasiswa Format mahasiswa dari mahasiswa Nah, karena kita belum punya Belum punya fungsi Format mahasiswa Jadi, kita bikin dulu nih Def Format Mahasiswa ya Jadi, kita bikin Function namanya Format mahasiswa Oke Format mahasiswa Dia Masuknya ke data Gini Nah, dia ngapain? Ya, kita sama Tampung dulu dalam bentuk array kosong Ya, array kosong Seperti ini Ya, array kosong Terus, kita looping lagi Dengan I In Data Gini ya Seperti biasa Lalu, array kosongnya kita Append ya Biar dia menambahkan Sebuah value Nah, ini kita butuh Sebuah function nih Function namanya Single Mahasiswa Single mahasiswa ini Dia adalah Format detailnya Jadi, seperti ini Teman-teman Yaitu format ininya ID nama Nimponnya Jadi, kita bikin Single mahasiswanya dulu Nah, kalau sudah kita bikin Kita return-kan datanya ya Return Data array Nah, disini Berarti kita tambahkan Sebuah Function namanya Single mahasiswa ya Single mahasiswa Kita bikin functionnya Mahasiswa Single mahasiswa ini Dia akan melakukan Format Bentuk detailnya Format bentuk detail Seperti ini Jadi, ID nama Nimpon Dan pon Ya, jadi kita Tampung parameternya Yaitu data mahasiswanya Bebas ini Tidak harus sama ya Jadi, kemudian Ini ada data Sama dengan Nah, ini bedanya Disini Kita samakan ya Jadi, ID Dia adalah Mahasiswa Dot ID Gitu ya ID Terus Terus Apalagi Di Di tabel mahasiswa Kita punya Ada Punya Struktur ya Struktur Nimp Nama Pon Alamat Dosen 1 Dan dosen 2 Kita cukup menampilkan Nimp Nama Pon Dan alamat Saja Jadi, kita Cukup Menampilkan Nimp Nimp Jadi Mahasiswa Siswa Dot Nimp Terus Kemudian Nama Lalu Kita buat Mahasiswa Dot Nama Nah, kita juga Butuh Nampilin Pon Ponnya Jadi Mahasiswa Dot Pon Lalu Jangan lupa Kita return Return Datanya Sudah Setelah Data mahasiswanya Yang dia Dilakukan format Agar dia bisa Looping 3 ini 1, 2, 3 Dalam bentuk Array kosong Dia akan Append value 1, 2, 3 Gini Nah, sekarang Kita ingin Nampilin Nampilin Secara keseluruhan Jadi, ini Objek ini Jadi Data dosennya Dan mahasiswanya Caranya Adalah Kita balik lagi Ke sini Ke fungsi detail Ke fungsi detail Jadi Kita sudah punya Data mahasiswanya Sekarang kita Tampung juga nih Data dosennya Jadi Si Data Dosennya Akan kita buat Dengan Menampilkan dengan Fungsi single detail Single Detail Detail Mahasiswa saja ya Mahasiswa 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 Datanya adalah Dosen dan Data mahasiswa Ya Data Mahasiswa Oke Terus Kita returnkan Karena berhasil Berarti kita pakai Response 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 Apa Success Success Jadi Response success Datanya adalah Data Data yang ini Jadi single detail Mahasiswa ini Dia akan menampilkan Data dosen Lalu mahasiswanya Siapa saja Gitu ya Lalu Karena datanya sudah kita Tampung Lalu kita pesannya adalah Success juga Oke Success Nah kita belum punya Fungsi single detail Mahasiswa Jadi kita bikin dulu nih Kita bikin Pakai fungsi ya Single Detail Mahasiswa Kita Fungsinya Dia Karena parameter yang Dilempar adalah Data dosen Dan Data mahasiswa Jadi Kita Tampung juga Dosen dan Mahasiswa ya Mahasiswa Ini Lalu Kita buat Seperti ini Ya karena Dia tampilannya Objek Seperti ini Objek Dimana objek itu Terdapat array Lalu Kita Tampung dalam Data juga Sama ya Bedanya Disini Karena dosen Berarti ada ID Ada ID Jadi dia Nampilin dosen Dot 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 ID Gitu ya Lalu NIDN Sesuaikan saja Dengan tabel Strukturnya Yaitu Dosen dot NIDN Gitu ya Lalu ada Nama Nama dosennya Jadi Dosen dot Nama Terus Ada pon Pon number Pon Number Jadi kita buat Dosen Dosen dot Pon Pon Gitu ya Lalu Nah terakhir nih Nah Data mahasiswa ini Data mahasiswa ini Dia akan Bentuknya array ini Nah array ini Datanya dari mana Datanya Dari ini Data mahasiswa Data mahasiswa ini Berasal dari Data mahasiswa yang kita Sudah format Dengan menggunakan Format Mahasiswa ya Jadi disini Kita tinggal Tulis mahasiswa saja Dia jadi Bentuknya nanti Nested ya Jadi Nested JSON Nah gini Kalau udah Kita return Kita return Dengan datanya Jadi Sudah ya Kita udah Buat sebagai Single detail Mahasiswa Nah sekarang kita Buat Sebuah Exception nya Exception nya Nah exception nya Adalah Kita buat Exception Jadi SE Jadi kita Aliasnya E Kemudian kita Print saja Ketika nanti Ada error Ada error Kita sudah bisa Membuat Fungsi detail Dengan ID nya Detail berdasarkan ID nya Yaitu dari ID dosen Yang dimana Kita akan Nampilkan data Dosen dan Mahasiswa bimbingannya Nah sekarang Biar Detail ini Bisa Bisa Apa Di Aplikasikan Atau dipanggil Setara endpoint Yaitu Localhost 5000 Garis miring Dosen Kemudian Garis miring ID nya Misalnya ID nya 1 Jadi kita harus Tambahkan di Rute Ya Tambahkan di Rutes nya Nah Caranya adalah Kita buat Sebuah Rute Ya App.route Nah Kita buat Gini Ya Dosen Nah Bedanya Disini Ada ID nya Nah ID misalnya Bisa gak diganti Yang lain Misalnya nama Boleh Silahkan ya Coba coba saja Lalu untuk Menampilkan Dosen berdasarkan ID nya Kita harus pakai Methods Methods nya Sama Karena untuk menampilkan Kita belum pakai Postput Kita cukup pakai Get Nah Sama Pakai Get Juga Bedanya Hanya Nanti Kita bisa Gunakan Endpoint ini Untuk melakukan Edit dan Hapus data Sebetulnya Tapi kita Fokus dulu ke Menampilkan data Berdasarkan ID nya Dan Setelah bikin Rute Kita harus Definisikan Fungsinya Ya Fungsi yang akan Dipanggil ketika Rute ini Di Di Apa ya Dijalankan Di Browser kita Jadi Kita buat Function Ya Function namanya Dosen Dosen Detail Nah Detail Dia manggil Apa Manggil ID Terus Kita return Kita return Yaitu Dosen Controller Dot Nah Ingat Tadi apa Fungsi yang telah kita bikin Untuk menampilkan detail Yaitu detail Jadi Detail Disini Detail Lalu kita tambahkan ID Nah Gini ya Caranya ya Jadi dosen Garis miring ID Nah Kita sudah Bikin Kita coba Tampilkan dulu Dota dosennya Nah ini Dosen Oke Nah udah ya Ini sudah Nah sekarang dosen Ini ada ID 1 ID 2 Ada 3 Kita coba ID yang 1 Enter Oke Dosen dengan ID 1 Mahasiswanya ada 3 Disini ya Kemudian kita Dosen yang kedua Dosen yang kedua Mahasiswanya sama 3 Juga Dosen yang ketiga Kalau yang dosen yang ketiga Dia ternyata Mahasiswanya hanya 2 Gitu ya Cara manggilnya gini Cara manggil Endpointnya ya Jadi localhost 5000 Garis miring dosen Garis miring ID-nya Ini 3 ini ID-nya Bisa gak diganti dengan nama Gitu ya NIM Ataupun Gitu bisa Tapi yang pastikan Ini adalah data unik Ya Jadi ketika Mau menampilkan ID Dia harus Menampilkan data unik Oke Jadi Untuk menampilkan Nested JSON Di detail Saya rasa Sudah cukup ya Teman-teman ya Kalau Bingung silahkan komentar saja Tapi pastikan ya Disini sudah Dijalankan Sampai P-servernya Jangan lupa Karena kalau MySQL-nya Tidak dijalankan Maka Si resipenya Tidak berjalan Oke ya Untuk selanjutnya Nanti di seri Video ke-8 Kita akan bahas Tentang menambahkan data Dengan post request Gitu ya Juga Nanti kita akan bahas Juga login Register dan sebagainya Tapi untuk hari ini Saya rasa cukup Untuk menampilkan data Berser ID Dan Kalau dirasa Bingung Silahkan komentar saja Saya rasa cukup Terima kasih Sampai jumpa Di seri video berikutnya Sampai jumpa